Salam olahraga, jumpa lagi bersama Aidan Sport TV, di video kali ini kami infokan hasil lanjutan Liga 1 Indonesia, disertai klasemen sementara, top skor dan jadwal pertandingan berikutnya. Inilah berita selengkapnya. Berikut ini, hasil pertandingan beri Liga 1 hari ini, selasa 20 Desember 2022. Arema FC kalah dari lawannya Madura United dengan skor 0-2. Dua gol Madura United dicetak oleh Alberto Goncalves pada menit ke-54 dari titik penalti, dan gol Lulinha pada menit ke-68. Lalu, di pertandingan selanjutnya, Barito Putra berhasil meraih kemenangan di pekan ke-16 malam ini, setelah mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 2-0. Dan Persija Jakarta, menang atas Dewa United dengan skor 3-2. Berikut, klasemen sementara beri Liga 1 hingga malam ini. Madura United, diurutan pertama, dengan 32 poin. PSM Makassar, diurutan kedua dengan 32 poin yang sama. Borneo FC diurutan ketiga dengan 31 poin. Bali United, diurutan ke-4 dengan 30 poin. Dan Persija Jakarta diurutan ke-5 dengan 29 poin. Berikut, top skor sementara beri Liga 1 2022 hingga hari ini. David Da Silva, asal Persib diurutan pertama dengan 13 gol. Mateus Pato, asal Borneo FC diurutan kedua dengan 12 gol. Lulinha, asal Madura United, diurutan ketiga dengan 9 gol. Rifat Marga, asal Bali United, diurutan ke-4 dengan 8 gol. Terima kasih telah menonton!